Juara bertahan Perancis akan menantang Argentina di final Piala Dunia 2022. Kepastian itu didapat setelah mereka sukses mengalahkan Maroko 2-0 dalam partai semifinal di Albaid Stadium, Kamis, tanggal 15 Desember 2022, Dini Hariwip. Dua gol kemenangan Perancis atas Maroko masing-masing diciptakan oleh Theo Hernandez di awal babak pertama dan Randall Kolomwani di pertengahan babak kedua. Berkat hasil ini, Perancis pun berhak melenggang ke partai final untuk menghadapi Argentina. Sementara itu, Maroko akan berlaga di partai perebutan tempat ketiga melawan Kroasia. Laga baru berjalan 5 menit, Perancis sudah berhasil membuka keunggulan lewat gol Theo Hernandez. Berawal dari sebuah kemelut, Theo melepas tembakan foli yang tak bisa dibendung Yassin Bouounou. 5 menit berselang, Maroko mencoba membalas lewat tembakan jarak jauh yang dilepas Asedin Aounahi. Sayang, upayanya masih bisa ditepis oleh Hugo Loris. 4 menit kemudian, Maroko harus kehilangan saiz akibat cedera. Selim Amolo pun masuk menggantikan sang kapten. Maroko tentu saja mendapat pukulan telak. Jelang babak pertama usai, Maroko hampir saja menyamakan kedudukan. Sayang, tendangan salto jawat El Yamiq masih mengenai tiang. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Maroko mencoba meningkatkan intensitas serangan mereka. Hakim Ziyech Cess pun beberapa kali mampu merepotkan pertahanan Perancis. Perancis perlahan bisa kembali ke bentuk permainan terbaik mereka. Marcus Turam yang baru masuk kerap membuat lini belakang Maroko kewalahan. Perancis akhirnya sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-79 lewat gol Mwani. Berawal dari pergerakan individu Kilian Mbappe, bola rebound sukses dicocor Mwani menjadi gol. Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa waktu. Skor 2-0 untuk kemenangan Perancis pun menjadi hasil akhir pertandingan ini. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah nonton video saya.